Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semua pada kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali untuk mengerjakan meng-entry jurnal untuk soal pabrik Tempe Sejahtera dimana pada video kali ini saya akan mencoba untuk dokumen transaksi nomor 16 untuk melihat video sebelumnya bisa dibaca di deskripsi video kali ini untuk dokumen transaksi nomor 16 ini merupakan pembelian kredit dimana terjadi pada tanggal 16 September pembelian kepada Pak Haji Udin dengan termin N30 totalnya adalah Rp10.746.400 untuk pembelian kedelai dan ragi dimana kedelai dan ragi ini kalau kita lihat ini adalah nama dari persediaan bahan baku dimana pada soal kali ini ada persediaan ada persediaan bahan baku dan ada persediaan bahan pembantu untuk kedelai dan ragi itu adalah persediaan bahan baku oke kita akan input pembelian ini ke jurnal pembelian karena ini adalah pembelian secara kredit oke kita mulai untuk meng-inputnya kita buat dulu disini tanggal ini adalah 16 tanggal faktur tanggal 16 dengan nomor bukti F11 nama pemasuknya adalah Pak Haji Udin oke total pembelian bahan bakunya adalah 10 70.746.400 karena pembelian kredit muncul namanya hutang karena ini adalah persediaan bahan baku maka harus dicatat di inventory card atau kartu persediaan kita input ya di kartu persediaan tanggal 16 ini kedelai ya kedelai dan ragi pembelian masuknya adalah 1400 kilo harganya adalah 7650 ini sama ya angkanya oke angka ini menjadi saldo karena saldo sebelumnya sudah 0 kita tinggal salin ulang oke sudah sekarang kita masukin ke bagian ragi jadi kalau persediaan bahan baku dimasukkan ke persediaan bahan baku saldo nya 14 harganya 2600 oke 36.400 sudah cocok sebelumnya tidak ada saldo sudah habis jadi saldo yang kita beli ini adalah saldo sekarang oke untuk kuantiti bahan bakunya sudah kita pindahkan sekarang kita pindahkan ke kartu hutang ini dia jiudin tanggal 16 pembelian posisinya kredit ini utang dagangnya di sebelah kredit maka dipindahkan di kredit di buku besar pembantu hutang sebelumnya tidak ada saldo maka ini saldo sudah jadi untuk dokumen transaksi nomor 16 terkait dengan pembelian kredit itu dicatatatnya di jurnal pembelian debitnya adalah persediaan baku kreditnya adalah hutang usaha lalu untuk persediaan baku bahan baku kita pindahkan ke kartu persediaan sesuai dengan nama inventory nya bahan bakunya lalu setelah itu untuk hutang usaha itu dipindahkan ke kartu hutang sesuai dengan nama supplier nya seperti ini oke kita lanjut lagi dokumen 17 masih terkait pembelian kredit jadi masih di sini di jurnal pembelian di sini membelinya tanggal 16 tapi kepada Pak Rahmat di sini yang dibeli adalah plastik pewarna dan lidi totalnya adalah 354 ribu untuk plastik pewarna dan lidi ini termasuk persediaan bahan pembantu jadi dimasukkan di sini tanggalnya 16 seperti ini inputnya kita input nomor buktinya dimasukin oke kayak gini nilainya yang ini 354 ribu mungkin oh maaf dia bahan pembantu jangan sampai salah kolom jadi ini pembelian bahan pembantu plastik pewarna dan lidi debitnya adalah persediaan bahan pembantu kreditnya utang usaha lalu bahan pembantu ini dipindahkan ke kartu persediaan sesuai dengan nama barangnya kita buat pembelian masuknya plastik itu adalah yang dia 35 pack dengan harga 9100 ini dikali oke sama ya 318.500 nah angka ini disalin di saldo kenapa disalin begitu saja ya karena memang saldonya nggak ada tinggal nyalin ulang saja ya saldonya nggak ada dan 0 disini oke kita lanjut pewarna 14 pack kita sesuai dengan urutannya pewarna 14 pack dengan harga 1550 oke 21 700 ini tinggal disalin ulang di saldo oke lanjut lidi ini namanya lidi membelinya 7 ikat harga 2100 totalnya adalah 14 700 tinggal dipindahkan ke kolom saldo karena saldo sebelumnya sudah 0 nah seperti ini sudah lalu setelah itu kita lihat lagi jurnal pembelian kita ke buku besar pembantu hutang oke 16 pembelian kita kita ambil dari jurnal pembelian yang ini 354 ribu yang bagian kredit tinggal dipindahkan saja seperti ini oke jadi terkait dokumen transaksi 17 terkait pembelian kredit pada pabrik tempe sejahtera ini terkait pembelian secara kredit yaitu bahan pembantu maka jurnalnya di jurnal pembelian debitnya adalah persediaan bahan pembantu karena plastik pewarna dan lidi itu adalah bahan pembantu lalu kreditnya hutang usaha untuk persediaan tetap dipindahkan ke kartu persediaan sesuai dengan nama plastik pewarna dan lidi lalu untuk hutang usaha dipindahkan ke kartu hutang sesuai dengan nama supplier oke kalau udah kita lanjut ke dokumen berikutnya dokumen 18 jadi dokumen 18 ini adalah retur pembelian dimana pabrik tempe sejahtera meretur barang yang dibeli yaitu plastik dan pewarna totalnya adalah 48 600 oke kita akan catat di jurnal umum kita buat tanggalnya tanggal 17 nk01 ini kan ratur pembeliannya waktu pembelian plastik dan pewarna itu merupakan bahan pembantu jadi kalau di retur berarti persediaan pembantu yang berkurang nah dan hutang usaha juga berkurang jadi jurnalnya debitnya adalah hutang usaha kreditnya adalah persediaan bahan pembantu angkanya langsung saja yang ini 48 600 oke kita pindahkan dulu hutang usaha ke Pak Rahmat ini dia 17 retur jurnal umum ya sebelah debit ini dia hutang usahanya sebelah debit oke berarti saldo kredit dikurangi debit begitu juga dengan persediaannya nah persediaan harus dipindahkan ke kartu persediaan pertama adalah plastik yang ini tanggal 17 kita buat retur berarti keluar 5 ikat 5 pack ya plastik 5 pack harganya 9100 45500 ini 45500 saldonya 35 dikurangi dengan yang di retur oke sekarang ke bagian pewarna kita cari pewarna ini dia pewarna tanggal 17 retur berarti berkurang 2 harganya adalah 1550 3100 saldonya 14 dikurangi dengan yang di retur 2 tinggal 12 oke jadi untuk retur pembelian jurnal di jurnal umum debitnya hutang usaha dan kreditnya persediaan bahan pembantu karena ini meretur untuk pembelian yang ini yang ini yang di retur kalau ragu mau jurnalnya apa lihat jurnal pembeliannya kan ini persediaan bahan baku di retur berarti dibalik jurnalnya berarti utang debit persediaan pembantu kredit seperti ini lalu untuk utang usaha itu dipindahkan ke buku besar pembantu utang di debit lalu untuk persediaan bahan pembantu ditaruh di sebelah kredit berarti dimasukin ke bagian keluar dimasukin returnya seperti ini retur plastik 5 9100 saldonya 35 dikurangin di retur demikian video kita kali ini telah mengerjakan dokumen 16 17 dan 18 16 17 itu pembelian kredit dan 18 adalah retur pembelian terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati